Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dimanapun berada semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara agar tanaman hias aglonema saya ini cepat tumbuh daun baru dan daun barunya akan lebih besar daripada daun-daun sebelumnya baiklah teman-teman ikan sepat ikan gabus tidak ikan lele makin cepat makin bagus dan tidak bertele-tele langsung saja kita lihat apa yang saya gunakan dan bagaimana cara menggunakannya agar aglonema cepat tumbuh daun barunya jadi teman-teman semua alat yang digunakan adalah gunting bisa gunting tanaman seperti ini atau gunting biasa seperti ini karena gunting tanaman saya sudah berkarat dan tumpul jadi saya menggunakan gunting biasa seperti ini selanjutnya mari kita lihat apakah kegunaan gunting pada tanaman aglonema ini tanaman hias apa saja termasuk tanaman aglonema sebelum memunculkan daun baru tentu saja dia memiliki daun pertama kali dan tentu saja sudah tua daun yang sudah tua inilah yang harus dibuang supaya dapat memunculkan tunas daun baru contohnya pada tanaman aglonema ini terdapat dua lai daun yang sudah tua dan warnanya pun sudah tidak bagus daun-daun tua inilah yang harus dibuang dengan digunting secara hati-hati jadi sangat nampak bedanya daun-daun yang sudah tua ini warnanya kurang menarik dibanding daun-daun barunya dan setelah daun tuanya dibuang tanaman aglonema ini nampak jadi semakin cantik dan segar selanjutnya saya akan melakukan pemotongan daun yang sudah tua pada tanaman aglonema ini nah disini juga nampak ada beberapa lai daun yang sudah tua dan harus saya buang ini adalah daun yang pertama saya gunting daun yang kedua dan daun yang ketiga nah ternyata ada tiga lai daun yang digunting dari satu tanaman aglonema ini jadi kita jangan sayang-sayang dan takut-takut memotong daun tanaman hias yang sudah tua apalagi yang sudah rusak karena ada manfaatnya untuk si tanaman hias sedangkan pada aglonema yang ini tidak ada daun yang tua tetapi ada satu daun yang rusak jadi saya gunting saja tujuan daun yang sudah rusak dan tua tadi dibuang agar sari makanan yang diserap oleh akar tidak terbagi pada daun yang sudah tua dan rusak dengan daun-daun yang masih bagus sehingga sari makanan dan energi yang seharusnya masuk ke daun yang sudah tua dan rusak tadi bisa digunakan untuk memunculkan tunas daun baru jadi jika tanaman hias kita terutama aglonema ada daunnya yang sudah tua atau rusak karena dimakan ulat atau bonyok atau kering lebih baik dibuang supaya energi nutrisi makanannya tidak terbagi ke daun-daun yang sudah tua dan rusak ini dan energi tersebut bisa difokuskan tanaman untuk menumbuhkan tunas anakan baru atau tunas daun barunya demikianlah teman-teman jadi jangan sayang-sayang atau takut-takut untuk memotong atau membuang daun yang sudah rusak atau tua pada tanaman aglonema karena manfaatnya sangat baik untuk pertumbuhan tunas baru dan daun baru dari aglonema ini sendiri selamat menikmati sedangkan pada aglonema yang ini nah kita lihat ini adalah daun-daunnya yang sudah tumbuh lebih besar lebih sehat dan mengkilap daripada daun yang lamanya nah disini dapat dilihat bekas potongan daun-daun yang sudah tua atau sudah rusak jadi energinya bisa digunakan untuk memunculkan daun baru yang lebih sehat nah ini kita potong lagi satu buah daun lamanya yang ini juga daun baru yang lebih sehat dan disini dapat dilihat bekas potongan daun-daun yang sudah tua dan sudah rusak demikianlah cara saya yang sangat sederhana dengan membuang dan menggunting daun-daun yang sudah tua dan sudah rusak agar tanaman aglonema dapat menumbuhkan daun-daun barunya demikianlah semoga bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton semoga senantiasa diberikan kesehatan panjang umur dan berlimpah rezeki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati